Saudara gempa bermagnitudo 6,1 skala richer di sebagian wilayah Jawa Timur mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat. Salah satu yang terparah di Kabupaten Malang, sebuah sekolah rusak berat. Sekolah Mandua Malang yang terletak di Jalan Mayor Damar Pagedangan Turen ini rusak berat. Sembilan ruang kelas yang berada di lantai dua ini ambruk di Guncan Gempa. Ada satu korban yang langsung dibawa ke klinik. Korban merupakan satu petugas tata usaha yang tengah berada di lantai atas. Yak sekolah menyatakan gempa terasa hingga 5 menit dan guncangan yang dirasakan terbilang keras. BPBD Kabupaten Malang masih mencatat kerusakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Data sementara puluhan rumah mengalami keretakan. Berarti tadi yang rusak lantai berapa saja Pak? Lantai dua, sembilan ruangan, lab basa, lab komputer, sama kelas. Kondisi rusak parah semua Pak ya? Iya. Yang paling parah berapa kelas Pak? Yang paling parah lab komputer sama lab basa. Sama kelasnya ada tiga. Ada korban tadi Pak? Ada, tapi dibawa ke klinik. Oke dibawa ke klinik. Korbannya luka apa Pak? Luka di depan. Gempa bumi bermagnitudo 6,1 mengguncang sebagian wilayah Jawa Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kepanikan warga terlihat di sekitar pusat keramaian Malang. Warga berlarian keluar dari bangunan yang dikhawatirkan robo akibat guncangan gempa. Saudara gempa mengguncang wilayah Malang dan sekitarnya. Getaran dirasakan hampir semua warga. Sementara di kota Blitar, gempa bermagnitudo 6,1 menyebabkan ruangan di RSUD Mardi Waluyo kota Blitar mengalami kerusakan. Ruangan cempaka di RSUD Mardi Waluyo yang rusak akibat gempa telah dilakukan pembersihan material. 8 orang pasien yang sebelumnya berada di ruangan ini juga telah dipindahkan. Tidak hanya rumah sakit, sejumlah gedung pemerintahan juga rusak seperti gedung DPRD dan kantor Pemkap Blitar. Sementara dari data BPBD, kota dan kabupaten Blitar, ada belasan rumah warga yang rusak tersebar di delapan kecamatan. Tidak hanya rusak di bagian atap, sejumlah tembok bangunan juga ikut robo. BPBD kini tengah melakukan pendataan jumlah kerusakan. Menurut rencana, proses evakuasi akan dilakukan hari ini. Akibat gempa, tiga ruangan gedung DPRD Kabupaten Blitar rusak parah. Bagian atap bangunan robo dan menimpa sejumlah peralatan. Kerusakan yang paling parah terjadi di gedung rapat paripurna. Seluruh atap bangunan robo dan menimpa meja serta peralatan sidang. Selain itu, ruangan fraksi dan komisi juga mengalami rusak parah. Sejumlah komputer ikut tertimpa reluntuhan. Kantor Bupati Blitar juga rusak akibat gempa bermagnitudo 6,1. Bagian atas kantor Bupati Amruk karena guncangan gempa. Beberapa sudut di kantor Bupati Blitar pun juga mengalami kerusakan parah. Guncangan gempa merusak atap rumah sakit umum daerah Ngudi, Waluyo, Blitar, Jawa Timur. Sejumlah pasien dipindahkan ke tempat aman untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Gempa juga membuat panik pengunjung rumah sakit. Pihak berwenang masih mendatak kerusakan dan korban akibat gempa yang terjadi pada Sabtu siang. Saudara puluhan rumah warga di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur rusak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu siang. Salah satu daerah yang terdampak berada di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir. Satu rumah ambruk total sedangkan rumah lainnya mengalami roboh pada bagian dapur. Saat gempa terjadi, kebanyakan warga berada di rumah dan berhasil menyelamatkan diri. Data sementara badan penanggulangan bencana daerah Tulung Agung, wilayah yang terdampak gempa berada di 28 desa. Hingga Sabtu malam tercatat 49 rumah warga dan 4 tempat ibadah yaitu masjid dan musola rusak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.